Halo, apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengulas partai yang sangat seru dari kedua Super Grandmaster, Pasili Ipancuk, dan lawannya, Juara Dunia, Geri Kasparov. Dan partai ini terjadi pada tahun 1994, di mana tahun ini terjadi Piala Dunia di Amerika Serikat. Ya, kalau kita berbicara Piala Dunia kali itu, Brazil berhasil mengalahkan Italia dengan adu penalti 3-2, dan Romario sebagai permain terbaik. Oke, tapi bukan itu yang akan saya bicarakan. Kita kembali ke papan catur. Ipancuk disini memegang buah putih dan Geri Kasparov dengan hitam. Dia bermain dengan pertahanan Sicilia Nadrop Paryasen, dan Ipancuk berhasil membongkarnya di langkah ke-10. Dan seperti apa permainan dari Ipancuk yang berhasil mendikte permainan Sicilia dari Kasparov? Silahkan tonton videonya sampai selesai. Baiklah teman-teman, kita langsung mulai permainannya. Di papan catur kita ada Open Sicilian. Dan seperti inilah jalur dari Open Sicilian. Setelah pion kali pion, lanjut kuda makan pion. Lanjut kuda menyerang pion, dan kuda melindungi pion. Lanjut dengan Nadrop Paryasen, pion A6. Pada posisi ini, umumnya putih akan memainkan gajahnya. Bisa gajah diagonal putih ke C4, atau gajah diagonal hitam ke E3. Tapi di sini Ipancuk lebih bermain agresif, dan bermain terbuka dengan pion F4. Bisa jadi rencananya pion akan naik menyerang kuda di E5. Jadi Geri Kasparov di sini, mencoba menambah kekuatan menteri G7. Lanjut Ipancuk, menteri F3. Dan balas pion G6, persiapan gajah G7, dan juga lanjut rok kade pendek. Putih lanjut, gajah E3, mungkin di sini putih bersiapan rok kade sayap menteri. Dan Kasparov sudah yakin dengan rencananya rok kade pendek, tentu gajah ke G7. Sebelum Ipancuk rok kade sayap menteri, terlebih dahulu pion H3. Tentu jika di posisi ini, Ipancuk tidak menaikkan pion ke H3, tapi terlebih dahulu rok kade panjang, maka gajah siap menyerang menteri, dan benteng putih akan hilang. Dan di sini juga kemungkinan pion G2 bisa naik menyerang sayap raja. Langkah terbaik hitam di sini adalah rok kade pendek. Tapi Kasparov di sini, mencoba sesuatu yang lain dengan pion menantang pion. Sepintas di sini, terlihat normal dan terlihat baik-baik saja. Tapi untuk level Grandmaster, pion E7 naik ke E5, ini adalah sebuah kesalahan. Walaupun kesalahannya terbilang masih sangat kecil, tapi tentu bila dimanfaatkan secara maksimal, maka ini akan menjadi sebuah peluang yang cukup menjanjikan bagi lawannya, yaitu Ipancuk. Dan bagaimana Ipancuk di sini memanfaatkan kesalahan dari Gerika Kasparov? Di sini, pertama-tama Ipancuk memukul pion dengan pion. Dan ini adalah langkah ke-10 dari Ipancuk. Kita lihat di sini, file F sudah semi terbuka. Tatapan tajam menteri putih terhadap kuda hitam sangat mengerikan. Bagaimana mengerikan, Bang? Matanya saja tidak ada. Ya, itu kan istilah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut di sini. Pion kali pion. Tentu pion menyerang kuda. Dan apakah teman-teman tahu di sini langkah terbaik dari putih? Oke, are you ready? Di sini, kita punya gajah meluncur ke H6. Mengadu gajah. Kasparov di sini menjawab dengan gajah pukul gajah. Bahkan menteri kembali pukul kuda. Bagaimana seandainya di sini, jika pion memukul kuda? Tentu kembali menyerang kuda. Maka di sini gajah akan lanjut memukul gajah, menyerang benteng dan kuda. Dan pastinya pion akan lanjut memukul kuda. Jika putih di sini memukul benteng, maka pion memukul pion dan akan dangerous atau akan berbahaya. Jadi terlebih dahulu, tentu putih akan menaikkan pion. Dan setelah hitam di sini menggeserkan benteng, lanjut kuda dipukul oleh gajah. Dan setelah kuda menyerang gajah, maka gajah di sini mendapatkan pion. Walaupun putih hanya menang satu pion, tapi di sini posisi putih sangat meyakinkan. Bisa dilanjut dengan rokado panjang, dan gajah bisa lanjut ke C4 tentu menyerang pion lama F7 dan kedua benteng putih di sini sudah siap untuk berperang. Oke, kita mundur lagi ke posisi ini. Atau bagaimana jika di sini kita melakukan rokado pendek? Benteng putih di sini akan melanjutkan gajah kali gajah. Setelah raja pukul gajah, maka jangan ragu di sini, menteri harus memukul kuda. Dan setelah raja pukul menteri, tentu jelas pos penting di D5 akan segera diduduki oleh kuda. Melompat ke D5 dan skak seter. Setelah raja kembali, maka lanjut kuda pukul menteri menyerang benteng. Tentu di sini putih unggul satu kuda. Jadi di sini kemungkinan besar putih akan memenangkan permainannya. Oke, jadi kita lanjutkan ke permainan aslinya. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke posisi ini. Setelah di sini, Ipancu gajah mengadu gajah. Dan Geri Kasparov memukul gajah dengan gajah. Dia melakukan langkah terbaik di posisi ini. Setelah lanjut, menteri memukul kuda, menyerang benteng. Dan hitam lanjut, rokado pendek. Lanjut, kuda melompat ke D5. Menyerang menteri dan ancaman skakmat, kuda melompat ke D7. Jadi, Anda harus hati-hati di posisi ini. Jadi hitam di sini, melanjutkan menteri menyerang raja ke A5. Dan putih menutup dengan pion ke B4. Sebelum kita lanjut, bila teman-teman di sini memegang buah hitam. Kira-kira langkah terbaik apa di sini yang bisa dilakukan oleh hitam? Coba teman-teman, silahkan jeda videonya sebentar. Karena di sini, ancaman skakmat kuda ke E7. Baik teman-teman, kita lanjutkan permainannya. Geri Kasparov di sini memundurkan menteri ke D8. Tentu mengadu menteri. Tapi langkah terbaik hitam di posisi ini bukan menteri ke D8. Tapi gajah menyerang menteri. Dan jika dilanjutkan pion kali menteri, maka gajah pukul menteri. Dan setelah kuda memukul gajah, sekak, maka raja bisa naik kembali menyerang kuda. Dan di sini, tentu matari akan kembali seimbang. Karena raja menyerang kuda dan juga pion menyerang kuda. Jadi misal kuda memukul pion, maka lanjut raja pukul kuda. Tentu di sini, kuda akan kembali menyerang pion. Di sini keadaan perwira masih seimbang. Jadi permainan akan berlangsung seru sampai endgame. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke permainan aslinya. Oke, sobat kotak masalah, kita kembali lagi ke posisi ini. Dan kita lanjutkan permainan aslinya. Jadi di posisi ini, Kasparov tidak menyerang menteri dengan gajah ke G7. Tapi lebih memudurkan menteri ke D8 mengadu menteri. Dan Kasparov di sini akan segera kehilangan menterinya kuda menyerang raja. Di sini raja tidak bisa bergerak. Tentu menteri harus pukul kuda. Tentu menteri pukul menteri. Lanjut Kasparov pukul kuda dengan pion. Tentu pion hitam ini akan berkoordinasi dengan gajah naik ke E3. Dan di sini akan sangat kuat posisi gajah dan pion. Dan permainan diteruskan gajah ke C4. Persiapan benteng ke F1 menyerang pion 3 kali. Lanjut kuda menyerang menteri. Menteri kembali menyerang pion. Dan gajah tentu akan menepati posisi yang sangat strategis. Sangat kuat, tidak mudah digoyahkan. Balas putih benteng F1 menambah tekanan kepada pion lemah F7. Kasparov merespon kuda D8 menambah perlindungan kepada pion F7. Lanjut benteng F3. Lanjut gajah mengadu gajah. Dan lanjut benteng pukul gajah. Jelas pion makan benteng. Kemudian gajah makan. Dan lanjut kuda pukul gajah. Menteri makan pion. Benteng 2 satu kuda melawan satu menteri dan satu benteng. Kira-kira disini teman-teman akan menjagokan siapa. Kalau disini hitung-hitungan komputer, pasili pancuk masih sedikit diunggulkan. Ya mungkin karena keunggulan satu pion disini. Oke kita lanjutkan permainannya. Gary disini mencoba untuk lebih mengaktifkan bentengnya dengan pertama-tama mengadu pion. Tentu jika pion berani memukul pion, maka benteng hitam disini akan sangat aktif. Jadi pancuk, pion menolak dengan meng-close naik ke B5. Maka disini, hitam mempunyai titik lemah yaitu pion B7. Gary Kasparov disini tidak akan mudah untuk mempertahankan pion B7. Dan disini Kasparov melanjutkan benteng C8. Menyerang pion di C2, dan juga kemungkinan benteng akan menyerang pion di C5, dan akan dilanjutkan menumpuk benteng ke C8. Jadi pasili pancuk disini menjawab dengan rokado panjang, dan betul saja benteng lanjut menyerang pion. Dan jawaban yang cukup masuk akal disini, benteng mengadu benteng. Kasparov tidak menerima tawaran dari pancuk dengan pion melindungi benteng. Lanjut putih menteri G3. Mungkin menteri akan dilanjutkan ke D6, menyerang pion di B6. Kasparov melanjutkan benteng C7, dan menteri ke D6, menyerang pion di B6. Kasparov disini menantang dengan benteng ke C8, karena jika disini menteri pukul pion, tentu benteng memukul pion, dan menyerang raja. Juga pion-pion di jalur 2 ini akan segera habis. Jadi disini pasili pancuk memelurkan benteng ke D2, tentu melindungi pion. Lanjut benteng mengamal pion, maka disini gerika Kasparov akan bermain bertahan. Dan kedua benteng hitam disini akan terlihat lebih pasif. Mungkin pilihan remis untuk hitam disini sangat masuk akal. Lanjut putih pion G4. Mencoba menyerang pion di sayap raja, dan tentu akan merusak struktur pionnya. Lanjut hitam kuda ke C5. Lanjut menteri E7. Mencoba menjaga gerak krik raja hitam. Dan juga disini mencoba menjebak kuda untuk memukul pion di E4. Di posisi ini, Geri Kasparov tidak memukul pion dengan kuda. Tapi disini kita memainkan pion H6. Tapi bagaimana jika disini kuda memukul pion? Menyerang benteng dan juga menteri. Maka jelas disini benteng akan mandu benteng. Tentu benteng makan benteng. Dan lanjut menteri kali benteng. Tentu raja harus naik. Dan disini kuda hitam akan hilang. Menteri Sekar. Setelah kuda menutup serangan dari menteri, maka pion maju. Dan disini kuda hitam akan hilang. Dan disini hitam akan segera mengundurkan diri. Baik teman-teman, kita lanjutkan permainan aslinya. Oke teman-teman, kita kembali ke permainan aslinya. Jadi disini kuda tidak memukul pion. Tapi pion naik H6. Dan pion lanjut ke E5. Maka benteng lanjut menyerang pion. Lanjut pion H4. Dan lanjut raja H7. Oke teman-teman, kita fokus ke pion H4 dan pion G4. Kira-kira di posisi ini, mana pion yang akan lebih baik untuk menghancurkan struktur pion di sayap raja. Jika disini kalian memilih pion G4, menyerang pion, ini kurang tepat. Karena disini, balasan hitam adalah pion H5. Tentu disini, struktur pion hitam akan sangat solid di sayap raja. Tapi disini, putih menaikkan pion ke H5. Mengadu pion. Dan balasan kasparov, pion naik ke G5. Tentu disini, diagonal hitam dan diagonal putih dari raja terbuka lebar. Juga benteng jangan dilupakan disini, sudah siap ke D6. Tentu, ancaman mengukul pion di H6. Sudah jelas, Ipancuk lanjut benteng ke D6. Menyerang pion H6. Jadi terpaksa kasparov disini, harus memblok dengan benteng. Ipancuk tidak menerima tawaran benteng, tapi menteri mundur ke D8. Tentu disini, menteri akan dilanjut ke F8. Jadi disini, petak F8 sangat penting, jadi raja bergeser ke G7. Lanjut putih pion A3 dan hitam A4. Lanjut raja naik ke B2. Dan disini, Geri Kasparov melanjutkan benteng G7. Ingat ya teman-teman, disini pion beracun. Jika disini, benteng pukul pion, maka lanjut menteri sekak. Jika raja disini ke H7, tentu menteri pukul pion H6. Dan setelah raja mundur ke G8, maka benteng ke D8, dan sekakmat memukul benteng ke R8. Dan sama juga disini, bila raja ke G8, maka benteng lanjut sekak. Setelah raja ke H7, maka sekakmat benteng ke H8. Jadi benteng menutup serangan benteng, maka disini benteng gratis. Tentu raja hanya bisa ke H7, maka sekakmat benteng ke H8. Oke teman-teman, kita lanjutkan permainan aslinya. Disini, Geri Kasparov menggeserkan benteng ke E7. Tentu pion B7 gratis, bisa dipukul oleh benteng. Atau bagaimana jika disini, benteng E6 mundur ke E7. Sepintas memang terlihat sangat solid. Disini, kedua benteng sangat kokoh. Benteng melindungi pion B6, dan kuda melindungi pion A4. Tanpa disadari disini, ada satu titik lemah, yaitu pion H6. Tentu benteng memukul pion, dan setelah raja pukul benteng, maka sekakmat yang sangat cantik, menteri ke H8. Oke, kita kembali. Jadi pada posisi ini, di langkah ke 38, Geri Kasparov benteng ke E7. Dan setelah benteng pukul benteng, disini juga lah, Geri Kasparov menyerah. Tentu disini, pion putih B5, sangat tidak mungkin untuk dihentikan menjadi menteri. Misal disini benteng pukul benteng, maka lanjut menteri kali benteng, lanjut benteng pukul pion, dan setelah hitam menteri ke C7. Dan disini, akan sangat tidak mungkin, kita menghentikan pion di B5. Oke, teman-teman, jadi itulah permainan dari Geri Kasparov dan Pasili Ipancuk, yang penuh dengan teknikal kelas tinggi. Kita sudah lihat, kesalahan sedikit, tentu akan berakibat sangat patah. Jadi harapan saya, teman-teman, menyukai videonya. Syukur-syukur teman-teman, bisa mengambil mangpangat, dalam video ini. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar senantiasa update, video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, salam sukses, jaga diri, sekian, dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!